Saudara lokasi pertandingan Voli Ruangan PON, Aceh, Sumatera Utara mendapatkan sorotan karena belum selesai seluruhnya. Kondisi ini pun menjadi sorotan publik. Kontingen yang hendak bertanding harus berjalan kaki sekitar 100 hingga 200 meter. Karena kendaraan belum bisa masuk hingga ke halaman lokasi stadion akibat jalan yang masih tanah dan lumpur. Di bagian dalam bangunan juga belum sepenuhnya selesai. Semisal bagian lantai saat hendak masuk lapangan masih belum dipasang keramik. Hingga kini penyelesaian akses menuju lokasi dan bangunan bagian luar masih berlangsung. Seperti pemasangan paving block halaman venue. Seperti yang tidak seperti yang kita bayangkan semula. Ya kan? Dan mungkin kita siap semuanya. Dan paling tiap pun sudah siap semuanya. Untuk kendala lain ada nggak Pak? Sampai sekarang belum ada. Karena ini namanya baru, baru pertama kita lakukan itu biasa. Tapi nanti sudah kedua, ketiga, 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 selanjutnya mungkin sudah biasa. Memang saya harus mohon maaf. Mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya. Karena tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara menurut kritik dari masyarakat maupun atlet selesai beredar video kondisi jalanan yang penuh lumpur menuju venue voli indoor di kawasan sports center. Ketua PP PON sekaligus PJ Gubernur Sumatera Utara Fatoni menyebut bahwa lokasi dalam video yang viral di media sosial merupakan arena di belakang venue yang memang belum selesai dikerjakan. Kontrak pembangunan infrastruktur kawasan venue itu baru selesai pada Desember mendatang. Yang pertama itu di jalan ya. Itu jalan itu seperti yang saya sampaikan itu harusnya selesainya sampai Desember. Karena ini kontraknya kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli. Dan itu di bagian belakang memang belum siap. Kemudian terjadi hujan. Kalau dari depannya sudah siap. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut keluhan soal venue pekan olahraga nasional Aceh Sumatera Utara akan ditendaklanjuti oleh Satgas Tata Kelolapon yang terdiri dari penegak hukum. Terkait dugaan penyelewangan dana, Menteri Dito terus aktif mengecek kebenaran laporan-laporan masyarakat. Venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi itu dianggap ada penyelewangan. Nah dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga ada sudah dibentuk oleh Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agun beserta Kabar Eskema Bespohri. Dan di mana semua keluhan ini, sebelum kami memutuskan, membuat ponis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran. Apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak, kalau misalnya itu memang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Gerakan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara ini dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 20 September mendatang. Sarana dan prasarana yang memadai tentu jadi salah satu faktor pendukung performa para atlet dalam menyukseskan gelaran olahraga 4 tahun sekali ini. Dengan liputan, Kompas TV. Soal infrastruktur jalan ke venue indoor bola voli, Wali Kota Medan Bobi Nasution turut diserang netizen di akun media sosialnya. Menanggapi hal ini, Bobi mengatakan, masyarakat salah kaprah menyerang dirinya, lantaran penyelenggaraan PON ke-21 merupakan Rana Pemprov, bukan pemerintah Kota Medan. Bobi berharap masyarakat tidak saling menyalahkan dan sama-sama support agar pelaksanaan PON sukses. Ya, buat kita minta support saja, tentang PON, seluruh masyarakat, baik Mata Utara ataupun seluruh masyarakat, ya, dan PON kali ini, mengatakan prestasi juga hal yang lain, ya, masalah disalah kaprah. Ya, biasa, saya bilang, saya rasa biasa, karena menyerangkan memang belum begitu memahami Lalu seperti apa dampak dari fasilitas PON terhadap perlombaan yang diikuti para atlet dan bagaimana kondisi venue saat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Muhammad Dafa Ardiansyah, Atlet Voli Jakarta. Selamat malam, Dafa. Selamat malam, Kak. Dafa, ini kelihatannya masih semangat, masih terus senyum-senyum untuk kemudian memberikan yang terbaik, tapi kita pengen tahu, bagaimana kondisinya venue saat ini? Seperti apa? Kalau yang beredar di media sosial terutama, ini kan jauh dari kata layak, ya? Ya, benar. Kondisinya sekarang gimana, Dafa? Ya, kalau aku sih pertama datang nih, jadi mungkin itu, ya, bisa dibilang sih, itu kurang layak sih ya, Kak, untuk pertandingan prestisius gini, yang 4 tahun sekali, gitu. Kak, apalagi kalau harus kelihatannya tuh, ya, sampai diviralin, gitu, dibikin jadi hal lucon, gitu, Kak. Terus juga, kalau mau tanding, gitu, Kak, dengan keadaan kayak gitu, harus, apa, jalan yang cukup, lumayan agak jauh, ya, Kak. Jadi, bus kita berhentinya di mana, tempatnya di mana, gitu, Kak. Dan apalagi pas sebelum, ya, kalau sekarang sih udah, mungkin udah bisa dibilang, ya, agak mendingan lah. Nah, kalau yang pas pertama saya datang, gitu, itu, itu nggak tahu, Kak. Jadi, nggak tahu lagi, Kak, itu kayak parah banget, dan harus nyebrang, dan ada teman saya. Dava, Tiba di Medan, berarti kapan tuh? Berapa hari yang lalu? Tiba, yang, apa, Jak. Dava? Nah, napaknya suaranya, agak hilang nih, agak kondisi sinyal terputus, tapi Dava masih dengar suara Niti, ya? Iya. Masih, ya? Dava, boleh diceritakan nggak? Jadi Dava, tiba di Medan, ini kan sebelum pertandingan perdana kemarin, ya, Rabu, ya. Hari apa tuh, Dava datang? Kondisinya saat itu bagaimana? Saat itu kan aku datang, mungkin pada hari Selasa itu, aku uji coba lapangan, ya, Kak, itu sebelum tanding. Jadi, setiap kontingan itu diberikan, apa, untuk mencoba lapangan, nah, untungnya pada saat hari itu, Selasa aku baru melihat, sih. Baru lihat, ya? Dan ternyata masih sulit, untuk diakses, ya? Iya, Kak, benar sekali. Sulit itu diakses. Jadi, Dava, dari tempat pertama kali diturunkan, dari kendaraan, terus mau menuju ke dalam venue, itu harus jalan kaki? Iya, jalan kaki. Dan? Kitar 100 atau 50 meter, gitu, Kak. Apalagi panas, gitu, kan, Kak. Itu sih yang bikin susah banget. Untuk kondisi latihannya gimana, Nick? Saya kebayang, kalau menuju ke venue aja sesulit itu, bagaimana ketika kamu mau konsentrasi untuk pertandingan, ngaruh nggak, sih, Dava? Mungkin, sih, dibilang ngaruh, sih, Kak. Ya, dikit, sih, Kak. Mungkin, tapi juga, jatuhnya itu juga bisa dibilang, mempengaruhi, sih, Kak. Ya, pikiran, gitu, Kak. Itu, sih. Kurang nyaman, ya, artinya, ya? Kurang nyaman, uncomfortable, mungkin nggak. Oke. Pernah nggak ketika baru sampai, nih, pasti kan tadi Dava bilang kaget kok sekelas pon kayak gini, gitu. Sempat lapor nggak ke panitia atau ke orang yang kira-kira memang bisa untuk memberikan jawaban, nih, menenangkan hati para atlet? Karena kan harus fokus ke pertandingan. Kalau melapor, sih, aku sih melapor kepada manajer saya, sih, Kak. Kok bisa kayak gitu, gitu. Dan mungkin kan beberapa teman saya kan ada yang bikin konten, TikTok, nah, FGP, mungkin teman-teman saya kan juga ada yang apa, lumayan terkenal dan mungkin bisa langsung tahu, gitu, Kak. Jadi, mungkin dari teman-teman saya juga, sih, Kak, bisa terdengar, gitu, suaranya, gitu. Jadi, apa saja, nih, Dava, yang sekarang saat ini kan katanya terus dikebut, dipercepat perbaikannya demi kenyamanan atlet juga. Apa saja kalau Dava lihat sekarang yang sudah lebih baik, walaupun belum sempurna? Kalau ini, sih, ya, mungkin akomodasinya, sih, Kak, yang harus diperbaiki. Ya, walaupun hal kecil, hal simpel, tapi kalau itu bikin mentereng, maksudnya, dalam artian, bikin orang nggak nyaman, sih, itu juga terganggu, sih, Kak. Misalnya apa, Dava? Ruangan tempat istirahat, Kak, karena saya sama Tegur juga tidak ada toilet, ya, waktu pertama kali datang. Ah, iya, benar, Kak, nggak ada toilet. Pokoknya, ya, juga, tuh, benar, nggak ada toilet, belum jadi. Dan juga, aku datang pertama perdana mencoba tempat bertanding itu, ya, maaf, Kak, apa, masih banyak pasir, sih, Kak, di dalam lapangan itu tersebut. Jadi, kan, saya juga lihat dari teman saya. Masih banyak berpasir, kemudian juga aksesnya agak sulit, walaupun saat ini memang sudah lebih baik, ya, Dava, ya. Sedang diperbaiki, ya. Iya, lebih baik. Iya, lebih baik, sih. Cuma, sudah berbaiki. Naik. Mudah-mudahan segera bisa membuat nyaman para atlet dan tidak menurunkan konsentrasi ketika bertanding, ya, Dava, ya. semangat dan doa untuk teman-teman atlet volley, terutama. Terima kasih, Dava, sudah bergabung di Kompas Malam. Muhammad Dava Ardiansyah atlet volley Jakarta. Selamat malam, Dava. Selamat malam, Mbak.